Intro Selamat sore teman-teman dan saudara-saudara semua Rekan-rekan sekerja saya yang berbahagia Teman-teman di Bakti dan FKTI Saudara-saudaraku para pejuang pembaharuan yang saya banggakan sekali Segala kegiatan pasti akan ada akhirnya Demikian juga dengan kegiatan kita selama dua hari ini Hanya saja experience yang bertahun-tahun saya alami Dan terlibat dalam forum KTI Memberikan pembelajaran yang berbeda Ternyata forum yang dipimpin oleh Prof. Winn Pak Majid dan pasukannya yang sangat terpelajar ini Rupanya memiliki auranya yang tersendiri Akhir dari suatu forum bagi Prof. Winn et al Bukanlah akhir dari suatu perjalanan roadmap mereka Walaupun berliku-liku tantangannya dan terus terbentang di hadapannya Atau mungkin kata yang tepat adalah membentang Karena perbuatan dan keinginan FKTI sendiri Sejauh horizon pembangunan yang ingin dikejar Yang berisi keadilan dan peradaban sebagai pengamalan Pancasila Karena itu bagi FKTI suatu akhir pergumulan Bukan merupakan suatu point of arrival Yang dapat membuat kita relax Karena itu hati-hati kerja dengan Ibu Winn dan Rekan-rekannya Tetapi Sebenarnya yang mengkompori hobi kerja keras Prof. Winn dan And Her Gang Adalah Anda semua Yang saya sebut tadi sebagai para pejuang pembaruan itu Adalah inspirasi dan solusi melalui good and new practices Anda Yang dipresentasikan itu Yang membangkitkan semangat dan kerja keras FKTI Betapa tidak Cobalah Anda perhatikan ya beberapa hal ini Yang merupakan perbuatan Anda sendiri Kebun sayur Jadi pusat pembelajaran masyarakat sekolah Masyarakat sekolah Dan nanti pasti perbuatan tinggi juga Yang lebih hebat lagi Adalah otak orang kupang Yang menyulap Kambing jadi Pabrik pupuk Dan kambingnya itu Sonde mati Atau orang kampung Disuruh bayar pajak Menggunakan komputer Atau teknologi yang cocok Kadang-kadang ini nanti bisa dianggap Memenuhi hak asasi manusia atau tidak Semua orang disuruh berkomputerian Cyber guru Kemudian berbagai pengalaman yang berguna Yang kita dengar hari ini Ini semua inspirasi yang sangat penting Bagi pekerjaan Yang saya sebutkan tadi itu Bukan merupakan Point of arrival Dari pergumulan FKTI Yang amat menarik Perhatian saya Dalam mengikuti Forum kali ini Adalah Dua hal Yang saya dengar Anda pekikan Istimewanya adalah Karena Anda Menunjukkan bahwa Ada consciousness Akan pentingnya Ranah imajinasi Dalam perjuangan Anda Yang pertama Semangat untuk merealisasikan No child should be left behind Adalah pekikan yang memiliki Multiplier effect Ini teriakan tentang Perjuangan untuk equality Yaitu bahwa Semua anak Semua orang Mempunyai hak yang sama Untuk memperoleh kesempatan Misalnya Memperoleh pendidikan Menekat dengan equality Adalah equity Yaitu kesempatan Memperoleh Layanan Sarana Dan prasarana Yang sama Tanpa perbedaan Apapun Dan dimanapun Selanjutnya Melekat pada ini Harus ada jaminan Tentang Equality Tentang quality Yaitu jaminan Akan adanya Usaha aktualisasi Potensi Misalnya potensi belajar Kalau itu pada anak Dengan tonggak-tonggak Kualitas yang terbaik Terutama agar bisa Berfungsi secara efektif Sebagai warga masyarakat Indonesia maju Dalam abad ke-21 Jangan sampai Menggunakan standar Yang rendah Apalagi Yang tidak Memanusiakan Manusia Hal kedua Yang Anda serukan Terus menulis Yang saya dengar Adalah Prinsip Kolaborasi Prinsip ini Dalam memperjuangkan Pembaharuan Jangan lupa Teman-teman Bahwa proses Kolaborasi Membutuhkan Leadership Yang melayani Dengan etos Kerja Yang Dewasa Kolaborasi Tidak sekedar Kerjasama Tetapi juga Kemampuan Untuk Memelihara Constructive Criticism Karena Hanya Proses seperti itu Yang akan Memungkinkan Kemajuan Kemajuan Bersama Tanpa Hal tersebut Yang terjadi Hanyalah Self-interest Yang mematikan Semua Upaya Pembaharuan Saudara-saudaraku Itulah Sebabnya FKTI Tidak berhenti Pada Point of Arrival Justru Akhir Dari Suatu Upaya Jika Tiba Pada Point of Arrival Bagi Forum Kita Itu Akan Menjadi Point of Departure Yang Baru Yang Sadar Akan Pentingnya Suatu Upaya Yang Terus Menerus Yang Masih Harus Kita Jalankan Hal Ini Allah Kemampuan Saudara Dan FKTI Untuk Mentransformasi Apa yang disebut The power Of Imagination Jadi Ranah Imajinasi Yang Anda Sedang Begikan Ini Itu Harus Diterjemahkan Karena Itu Suatu Power Of Imagination Power Of Imagination Ini Tentang Masa Depan Kawasan Timur Indonesia Dalam NKRI Bukan Sekedar Sebagai Perbuatan Pragmatis Tetapi Tetapi Suatu Panggilan Untuk Berkarya Dengan Penuh Bertanggung Jawab Jikalau Itu Yang Terjadi Mata FKTI Tidak Hanya Berbincang Tentang Yes We Will Tetapi Suatu Proklamasi Tentang Yes We Can Provin Kerencanya Tentu Dia akan Bilang Sapa Takut Teman-teman Sekalian Mungkin Itu Saja Yang Ingin Saya Ketakan Dalam Penutupan Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kontribusi Konkret Yang Membuat Forum Ini Menjadi Sangat Berarti Selamat Meluruskan Panggilan Anda Yang Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Menghadirkan Keadilan Pernamaian Dan Keutuhan Cipta Keutuhan Penciptaan Dikati Di Negara Kita Dan Demi Alam Semesta Ini Pernama Dan Dikati Terima kasih.